Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian ikhwatu iman rahimahkumullah Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT Ibn Umar meriwayatkan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bercerita Dahulu kala sebelum kalian ada tiga orang pemuda Tiga orang pemuda yang berjalan, yang berpergian bersama-sama Suatu ketika hari sudah malam Lalu mereka bertiga pun mencari tempat untuk beristirahat menghabiskan malam mereka Sehingga mereka menemukan sebuah gua yang cukup untuk mereka bertiga beristirahat di dalamnya Yang tentu saja gua tersebut bisa melindungi dia mungkin dari hujan atau mungkin dari binatang gua sekitarnya Ikhwatu iman rahimahkumullah Ketika mereka beristirahat di dalam gua tersebut Ternyata suatu ketika terjadi tragedi yang luar biasa yaitu Ada sebongkah batu besar yang turun dari atas gua tersebut kemudian menutupi gua tersebut Gua tersebut tidak ada celah sedikitpun buat ketiga pemuda tersebut keluar dari gua tersebut Sehingga mereka pun panik Sampai ada satu pemuda kemudian dia menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah SWT Ya Allah Aku mempunyai dua orang tua yang sangat setua sekali Setiap malam aku selalu menyediakan susu untuk mereka minum Dan aku tidak pernah sekalipun memberikan susu tersebut Kepada orang lain bahkan keluarga dan anakku sebelum kedua orang tua aku meminum Jika kedua orang tua aku sudah meminum maka aku memberikan kepada mereka Suatu ketika ya Allah aku pulang dari pekerjaanku dalam keadaan malam Kemudian aku menemukan kedua orang tua aku sudah tertidur Lalu aku kemudian menyediakan susu tersebut Memeras dari sapi sendiri dari kaming sendiri Lalu aku simpan dalam sebuah tempat Dan aku pegang erat-erat jangan sampai ada orang lain yang meminumnya Sampai aku pun tertidur Orang tua aku pun bangun ya Allah Kemudian dia meminumnya dari tanganku Dan setelah itu baru sisanya aku berikan kepada keluarga aku yang lain Ya Allah jika itu memang sebuah kebaikan Jika itu ada sebuah amal baik di hadapanmu Dimana aku mencari ridomu Maka bukakanlah pintu gua ini Ikhwati Iman Rahimahumullah tahu apa yang terjadi Ternyata batu besar tersebut bergeser sedikit Namun belum cukup untuk membuat ketiga pemuda tersebut keluar dari gua tersebut Mendengar cerita tersebut dan melihat kejadian batu bergeser Akhirnya pemuda kedua pun bercerita Dia berdoa lagi kepada Allah SWT Ya Allah Pamanku mempunyai seorang anak perempuan yang luar biasa cantik Dan aku mencintainya ya Allah Aku pun menyatakan cintaku dan aku ditolak ya Allah Dan dia pun pergi bersama pamannya dan tidak kembali Sampai suatu ketika ya Allah Perempuan tadi anak pamanku datang hampiriku Dan mengatakan dia membutuhkan uang 120 dinar Sangat butuh sekali Sehingga aku memberikan syarat pada perempuan tersebut Bahwa aku akan berikan uang ini Asal kau mau tidur denganku Di malam hari pun ketika perempuannya sudah menyetujui Menyetujui akan syarat yang aku berikan Allah perempuan tersebut kemudian berkata Tidak halal bagimu Sesuatu hal yang belum dihalalkan Aku langsung bergetar hati ini Lalu aku tinggalkan perempuan tersebut Dan aku tinggalkan uang itu 120 dinar aku tinggalkan dan aku berlari Ya Allah Karena aku takut padamu Takut terhadap perbuatan zina yang akan aku lakukan barusan Ya Allah Jika itu maukan sebuah kebaikan di matamu Hanya untuk mencari ridomu Maka bukakanlah pintu gua ini Ikhwatu iman rahimakullah Batu tersebut yang menutupi gua Itu kemudian bergeser sedikit lagi Tapi belum bisa membuat ketiga pemuda tersebut keluar dari gua tersebut Akhirnya pemuda yang ketiga pun berdoa Ya Allah Suatu ketika aku memperkerjakan begitu banyak pekerja Dan aku memberikan semua upahnya tepat waktu Sebelum keringat mereka keringat Kecuali satu orang Karena orang tersebut belum hadir ya Allah Lalu kemudian upah yang akan aku berikan kepada orang tersebut Aku gunakan untuk berusaha Untuk berusaha Kemudian aku menghasilkan Kambing Banyak kambing sapi Dan perdagangan yang begitu sukses ya Allah Tiba-tiba orang tersebut datang menghapriku Dan dia menagih janjiku Wahai Tuhan Aku memintamu Hakku yang belum engkau tunaikan ya Tuhan Kemudian aku mengatakan padanya Hak kamu yang belum aku tunaikan Inilah apa yang kamu lihat Tidak mungkin Tuhan ku Apa yang engkau janjikan dulu Tidak sebanyak ini ya Allah Nah inilah apa yang engkau miliki Inilah harta yang engkau miliki Harta yang engkau aku janjikan padamu Aku buatkan usaha Sehingga sebesar dan sebanyak ini Dan sekarang aku kembalikan kepada pemiliknya Ya Allah Aku kembalikan semuanya Aku serahkan semuanya kepada orang tersebut Jika itu ada sebuah kebaikan Dan jika itu ada sebuah amal baik di hadapanmu Untuk menuju ridamu Maka bukakanlah pintu gua ini Dan apa yang terjadi Ikhwatu iman Allah mengabulkan doa ketiga orang tersebut Dan batu yang besar itu airnya bergeser Sehingga cukup untuk mereka bertiga keluar dari gua itu Selamatlah mereka Ikhwatu iman rahimahumullah Dari kisah ini kita tentu bisa mengambil pelajaran Di antaranya adalah Berbakti kepada orang tua Bagi seorang laki-laki itu adalah kewajiban Walaupun dia sudah berkeluarga dan punya tanggung jawab terhadap keluarganya Yang kedua mendahulukan orang tua Menyenangkan orang tua Menyayang mengi orang tua Itu adalah sebuah amal baik yang luar biasa Selanjutnya dari kisah yang kedua Kita mendapatkan hikmah Bahwa meninggalkan pekerjaan Perilaku Perbuatan yang buruk Itu adalah sebuah kebaikan Itu Allah akan memberikan balasan yang luar biasa Maka Berbuat baik Sama dengan Berbuat meninggalkan Kejelekan Meninggalkan Kemungkaran Sama baiknya Maka Allah akan membalasnya Suatu ketik saat Dari kisah yang ketiga Adalah Memberikan hak orang lain Itu adalah sebuah kebaikan Memberikan hak orang lain Sebelum keringatnya kering Itu adalah kebaikan yang luar biasa Dan tentu saja Dengan menjaga amanah Apa yang sudah dia pegang Sampai dia bisa mengembalikan amanah tersebut Kepada orang yang berhaknya Itu adalah kebaikan yang luar biasa Ikhwatu iman rahimahkumullah Mungkin Ikhwatu iman bisa mengambil hikmah yang lebih baik Daripada apa yang saya sampaikan Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!